Badai di Siaulim Siajilid 7. Melihat sikap Tong Miao Liang, juga melihat bahwa Tong Miao Liang hanya seorang bercacat tidak memiliki kedua tangannya, orang berbaju kuning dalam satu dua kali serangan tentu dia bisa merubuhkan Tong Miao Liang. Maka begitu melihat Tong Miao Liang memutar tubuh untuk berlalu, segera dia menggerakkan pedangnya untuk menikam punggung Tong Miao Liang. Tong Miao Liang mendengar berkesiuran angin serangan. Walaupun dia telah bercacat tidak memiliki kedua tangannya, toh dia masih memiliki pendengaran yang tajam, juga tubuhnya bisa bergerak dengan gesit. Ginkangnya tidak lenyap, kedua kakinya masih utuh. Maka tubuhnya itu dengan gesit sekali telah menyingkir ke samping untuk menghindarkan diri dari sambaran pedang orang berbaju kuning itu. Tiga kali beruntun orang berpakaian baju kuning itu menikam dan menusuk, dan selama itu pula dia gagal dengan serangannya, karena Tong Miao Liang dapat menghindarkannya dengan mudah. Karena tidak memiliki serasang tangannya maka Tong Miao Liang tiada bisa memberikan perlawanan. Yang dipikirkannya jalan satu-satunya ialah menyingkirkan diri. Setelah menghindarkan lagi dua tikaman dari orang berbaju kuning itu, Tong Miao Liang kemudian menjejakan kedua kakinya, tubuhnya telah mencelat ke tengah udara dan melambung tinggi sekali, lalu dia mengerahkan ginkangnya untuk melarikan diri. Orang berbaju kuning itu mengeluarkan bentakan bengis, dia mengejar. Malah pedangnya itu telah berkelebat lagi, menyerang dengan tikaman yang mematikan kepunggung Tong Miao Liang. Kali ini terpaksa Tong Miao Liang harus menghindarkan diri dengan bungkukan tubuh membarengi dengan itu, Tong Miao Liang berusaha dengan mempergunakan kaki kanannya menendang pergelangan tangan orang berbaju kuning itu. Namun tendangannya gagal, sebab lawannya itu telah keburu menarik pulang tangannya, dan pedangnya tahu-tahu telah menabas dengan cepat sekali ke perut Tong Miao Liang. Serangan yang kali ini datangnya begitu cepat, sehingga angin dari pedang tersebut berkesiuran kuat sekali. Tong Miao Liang tidak bisa menghindarkan diri dari mata pedang itu, karena jika ia berkelit ke samping, tentu mata pedang akan menyambar terus. Maka jalan satu-satunya untuk menyelamatkan dirinya, Tong Miao Liang telah membuang dirinya ke tanah dan bergulingan beberapa kali. Orang yang berpakaian baju kuning itu telah memperdengarkan suara ketawa dingin, ia pun membentak. Sesungguhnya aku tidak berselera dan tidak sampai hati harus membinasakan seorang manusia bercacat seperti engkau. Lebih bijaksana jika memang engkau menyerahkan uang dan barangmu, jangan sampai memaksa memergunakan kekerasanku harus turunkan tangan kematian. Tong Miao Liang telah melompat bangun namun di waktu itu dia sudah tidak mau milayani orang itu, sekali lagi dia telah memutar tubuhnya untuk berlari. Namun orang berbaju kuning itu telah mengejar lagi dengan menggerakan pedangnya manikam beberapa kali. Begitulah, Mirka berdua telah saling kejar di tegalan rumput yang tumbuh cekup tinggi itu. Tapi yang membuat Tong Miao Liang jadi sibuk sekali, orang berbaju kuning ini rupanya memang memiliki ilmu pedang yang lumayan. Walaupun gerakan tubuh Tong Miao Liang sangat gesit, poh kenyataannya orang berbaju kuning itu selalu dapat mengejar dan menyerangnya, lama-kelamaan membuat Tong Miao Liang jadi terdesak sekali. Coba jika memang kedua tangannya itu tidak buntung, jelas dia bisa memberikan perlawanan dan mungkin dalam beberapa jurus saja dia akan dapat merubuhkan lawannya tersebut. Dengan mati An Tong Miao Liang mengandalkan kegesitan tubuhnya berkelit ke sana dan kemari tidak hentinya, sedangkan orang berbaju kuning itu telah menyerang bertubi-tubi tidak hentinya, dengan cepat belasan jurus telah lewat dan tubuh Tong Miao Liang telah terluka di dua tempat, yaitu di paha kiri dan di dekat pundaknya. Apakah kau tetap keras kepala tidak mau menyerahkan barang dan uangmu bentak orang berbaju kuning itu? Tong Miao Liang hanya melompat ke sana kemari menghindarkan diri dari tikaman pedang orang berbaju kuning itu, dan tengah mencari kesempatan untuk dapat meloloskan diri. Sayang sekali, orang berbaju kuning itu telah mempergunakan pedangnya dengan gencar menikam dan menapas ke arah Tong Miao Liang, sehingga Tong Miao Liang sama sekali tidak memperoleh kesempatan untuk melarikan diri, menghindarkan diri dari orang tersebut. Diam-diam Tong Miao Liang berpikir keras jika memang dia berhasil menjauhi diri dari orang berbaju. Kuning tentu kesempatan itu bisa dipergunakan untuk melarikan diri. Dia telah beberapa kali berusaha untuk mendesak orang berbaju kuning itu dengan tendangan berantainya, namun karena memang lawannya mempergunakan pedang, jelas kakinya itu menendang leluasa, beberapa kali kakinya hampir tertabas pedang. Dengan sendirinya Tong Miao Liang pun tidak memperoleh kesempatan untuk menyingkirkan diri. Tong Miao Liang sambil menggelakan diri dari serangan-serangan yang dilancarkan oleh lawannya, dia berpikir keras berusaha untuk menyelamatkan diri. Namun bukannya memperoleh kesempatan meloloskan diri, malah dia telah tertikam lagi dua kali. Begitulah, tubuh Tong Miao Liang telah berlumuran darah. Sedangkan orang berbaju kuning itu menyerang semakin hebat, karena memang semangatnya terbangun melihat bahwa Tong Miao Liang telah terluka seperti itu, dan dia yakin dalam waktu yang singkat tentu tidak akan berhasil merubuhkannya. Keadaan Tong Miao Liang waktu itu terancam sekali, sekali saja jika dia lengah dan gagal menghindarkan diri dari sambaran pedang lawannya, dia bisa tercelaka seketika itu juga. Orang berbaju kuning itu beberapa kali telah menyerang semakin hebat, dan telah mengeluarkan tenaga yang sekuatnya untuk menggerakkan pedangnya, menikam dan menabas. Walaupun usahanya selalu gagal dengan tikamannya itu, toh dia selalu menyerang kembali lebih ganas. Waktu keadaan Tong Miao Liang tengah terancam kematian, tiba-tiba di kejauhan terdengar suara bok ye deketuk dengan perlahan. Namun suara yang bening itu, bagaikan menyelusup ke dalam telinga, bening dan tajam, perlahan namun jelas. Disusul kemudian tampak tengah mendatangi seorang pendekta berjubah putih, dengan wajah yang dihiasi oleh senyuman. Itulah seorang pendekta berusia antara tiga puluhan tahun lebih, sikapnya sabar sekali. Malah ketika melihat pertempuran yang pincang tengah berlangsung, dia telah berkata dengan suara yang sabar. Mengapa harus bertempur seperti itu? Oh alangkah memalukan sekali, memalukan sekali menyerang orang yang tidak bersenjata. Muka orang berbaju kuning jadi berubah merah, dia telah menahan gerakan pedangnya dan kemudian memutar tubuhnya untuk mengawasi pendeta tersebut. Pendeta busuk, siapa kau, mengapa kau hendak mencampuri urusan kami? Atau memang engkau pun hendak mampus di ujung pedangku mentah orang berbaju kuning itu dengan kasar? Siancai, Siancai, sungguh galak sekali. Sungguh galak sekali berkata pendekta tersebut. Tapi orang berbaju kuning itu telah menghampiri si pendeta, katanya jika memang engkau hendak mencampuri urusanku, nih, ku hadiahkan dua tikaman padamu. Kamu tahu-tahu pedang orang berbaju kuning itu telah menyambar akan menikam pada si pendeta. Namun pendeta itu dengan sabar dan tenang telah menantikan tibanya mata pedang itu, dengan cepat dia telah merangkap kedua tangannya, pemukul bokianya telah diketukkan pada pedang si baju kuning, yang terketuk dengan perlahan, namun kesudahannya pedang itu jadi patah. Orang berbaju kuning itu jadi mengawasi tertegung dengan matah, terpentang lebar-lebar kau, kau. Katanya tergagap. Hwasiyo itu tersenyum sabar sekarang pergilah si Yacu, di waktu-waktu mendatang kau harus merubah kelakuanmu, karena jika memang kebetulan bertemu dengan orang yang memiliki kepandayan tinggi, suatu kali kelak tentu jiwa si Yacu bisa terancam kematian sabar sekali suara si pendeta. Sedangkan orang berbaju kuning itu, yang mengetahui bahwa pendeta tersebut bukanlah seorang pendeta sembarangan dan memiliki kepandayan yang tinggi, telah membuang pedangnya yang buntung, dan memutar tubuhnya, kemudian berlari dengan secepat-cepatnya meninggalkan tempat tersebut. Tong Miao Liang ketika melihat bahwa dirinya telah ditolong oleh pendeta itu, dia menghampiri, membungkukan tubuhnya memberi hormat. Dia pun telah bersuara ah, 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 beberapa kali. Pendeta itu telah mengawasi Tong Miao Liang beberapa saat. Kemudian katanya, Sian Chai. Rupanya si Yacu seorang yang malang nasibnya. Apakah si Yacu memang tidak bisa bicara? Tong Miao Liang telah membuka mulutnya, maka terlihat lidahnya yang telah terpotong pendek, sehingga dia tidak bisa bicara. Dan pendeta itu telah mengangguk-angguk beberapa kali dengan wajah memancarkan sinar menaruh belas kasihan pada Tong Miao Liang dan pendeta tersebut juga telah melihat bahwa kedua tangan Tong Miao Liang telah buntung, maka dia berkata lagi dengan suara yang perlahan mengandung perasaan iba. Sian Chai. Sian Chai. Sungguh keterlaluan sekali perampok. Tadi. Ternyata si Yacu tidak memiliki kedua tangan. Entah bencana apa yang telah terjadi pada diri si Yacu? Tapi karena Tong Miao Liang tidak bisa bicara, dia hanya bisa bersuara ah, ahuh, sih, uh, si pendeta pun menghela nafas dalam-dalam. Apakah ada suatu yang bisa si Yacu bantu untuk? Si Yacu tanya si pendeta. Tong Miao Liang membungkukan tubuhnya lagi seperti juga ingin mengucapkan terima kasih pada si pendeta yang telah menjadi penolongnya. Si pendeta telah berkata dengan sabar, tidak perlu si Yacu banyak peradatan seperti ini. Mari si Yacu ikut bersama Xiao Cheng, tentu dalam perjalanan si Yacu tidak akan diganggu oleh sebangsa manusia busuk seperti orang tadi. Tong Miao Liang girang, mukanya berseri-seri, dia mengangguk-angguk beberapa kali, dan juga telah membungkukan tubuhnya untuk menyatakan terima kasihnya. Si pendeta juga girang, karena lihat bahwa Tong Miao Liang memang bersedia untuk ikut bersamanya. Begitulah, Tong Miao Liang telah melakukan perjalanan bersama dengan pendeta tersebut. Sepanjang dalam perjalanan si pendeta telah bercerita, bahwa dia adalah pendeta dari Xiao Lim Xia yang tengah melakukan pengembaraan untuk mencari pengalaman dan tambahan pengetahuan. Dengan berkelana, berkata si pendeta, dia ingin mengalami betapa sulitnya hidup dengan hanya mengandalkan derma dan belas kasihan dari orang yang mau memberikan sekedar derma padanya. Dengan menderita dan bersengsara menurut si pendeta, tentu dia akan jauh lebih tabah imannya, sehingga pelajaran agama. Buddha yang telah dipelajarinya itu bisa lebih teguh dan kuat lagi di resapinya. Mengetahui bahwa pendeta ini berasal dari Xiao Lim Si Ye, Tong Miao Liang agak terkejut. Karena dia pun sering mendengar akhir-akhir ini mengenai kehebatan Xiao Lim Si Ye, yang memiliki murid-murid itu yang pandai dan selalu bertindak di atas kebajikan. Juga mengenai cikal bakal dari Xiao Lim Si Ye, yaitu Tak Mo Chow Su, yang merupakan seorang guru besar ilmu silat di daratan Tionggoan ini telah sering didengar oleh Tong Miao Liang. Maka dalam suatu kesempatan, ketika mereka singgah di sebuah kuil tua yang sudah tidak terurus, dengan sebatang kayu digigit di mulutnya dia menulis di atas tanah, menceritakan pengalaman dan riwayatnya sampai bercacat. Begitu, dia menulis banyak sekali, dan si pendeta, yang ternyata bergelar Wan Teng Ho Sio, telah membacanya dengan teliti. Dia akhirnya Tong Miao Liang menulis juga, bahwa dia bermaksud untuk ikut si pendeta ke Xiao Lim Si Ye, untuk hidup dengan tentram di kuil itu, karena dia bermaksud untuk berguru di Xiao Lim Si Ye. Dengan keadaan tubuhnya yang bercacat seperti itu, dia hendak mempelajari ilmu silat tingkat tinggi Xiao Lim Si Ye, sehingga kelak biarpun dia telah bercacat, bisa memiliki kepandayan khusus yang tinggi, yang bisa dipergunakan untuk memeladiri jika dia mengembara lagi untuk mencari jejak Aoyang Toan Yeo dan Song Ji Ye. Waktu Wan Teng Hu Sio melihat ditulisnya nama Aoyang Toan Yeo dan Song Ji Ye, dia terkejut. Segera katanya, apakah Aoyang Toan Yeo dan Song Ji Ye yang kau maksudkan itu adalah ibu dan anak yang telah mengalami bencana pada keluarga mereka? Tong Siacu, Tong Miao Liang juga terkejut, dia menulis di atas tanah dengan huruf-huruf yang tidak begitu bagus, yang bunyinya antara lain, apakah Tai Su mengetahui perihal mereka? Suami Aoyang Toan Yeo adalah Aoyang Fung Teng. Wan Teng Hu Sio mengangguk benar. Mereka kini berada di Xiao Lim Si Ye, mereka terlindung dan tidak kurang suatu apapun juga. Bukan main gembiranya Tong Miao Liang dia pun telah menulis di atas tanah, agar dirinya segera diajak ke Xiao Lim Si Ye, sebab Tong Miao Liang ingin cepat-cepat bertemu dengan Aoyang Toan Yeo dan Song Ji Ye. Wan Teng Hu Sio juga tidak keberatan. Dia merasa ibadah dan berkasihan melihat keadaan Tong Miao Liang. Terlebih lagi setelah dia membaca cerita mengenai riwayat orang si Tong ini, yang harus bercacat disebabkan tugasnya untuk melindungi Aoyang Toan Yeo dan Song Ji Ye, sedangkan ibu dan anak itu sekarang ini telah berada di Xiao Lim Si Ye. Begitulah, Wan Teng Hu Sio telah mengajak Tong Miao Liang melakukan perjalanan bersama menuju ke Xiao Lim Si Ye. Waktu Tong Miao Liang riba di Xiao Lim Si Ye, dia memperoleh kenyataan Aoyang Poin Yeo dan Song Ji Ye memang berada dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun juga. Dia bersyukur kepada Tian bahwa ibu dan anak ini telah dipayungi dan dilindungi. Dingin demikian, berarti Sang Ji Yee terhindar dari gangguan orang-orang Imokou maupun orang lainnya yang memusuhi Aoyang Fung Teng terlebih lagi dengan beradanya di Xiao Lim Si Yee, maka Jiyas keselamatan ibu. Dan anak ini terjamin sekali, sebab seuruh pendeta Xiao Lim Si Yee umumnya memiliki kepandayan yang tinggi. Tong Miao Liang menyatakan kepada Wan Teng Hu Sio bahwa dia bermaksud untuk mencukur rambut dan masuk mensucikan diri menjadi Hu Sio di Xiao Lim Si Yee. Keinginannya itu telah disampaikan Wan Teng Hu Sio kepada Tatmo Chow Su, dan diluluskan. Maka dengan melakukan upacara semestinya, Tong Miao Liang menjalankan upacara cukur rambut, dan di hari selanjutnya dia telah menjadi pendeta Xiao Lim Si Yee. Walaupun sepasang tangannya buntung dan lidahnya telah dipotong hingga menjadi gagu selamanya, dia toh menjadi pendeta yang tekun sekali mempelajari ajaran-ajaran Seng Buddha. Bahkan atas bimbingan dan petunjuk dari Wan Teng Hu Sio, dia telah memperoleh latihan ilmu silat yang khusus untuknya, yaitu beberapa macam ilmu silat yang mengandalkan sepasang kaki. Juga Ginkang yang luar biasa tingginya telah diwariskan kepadanya. Kelak Tong Miao Liang dalam rimba persilatan dikenal sebagai seorang tokoh terkemuka yang memiliki kepandayan luar biasa tingginya, yaitu Jie Le Hiap Hek, seorang tokoh dengan cacat kedua tangan yang tiada dan gagu, namun kepandayan ilmu tendangan berantainya luar biasa dan sulit ditandingi. Jie Le Hiap Hek pun dikenal oleh orang-orang Kang Ngau di waktu-waktu mendatang dengan sebutan Mi Seng Hu Sio, namun karena cacat tubuhnya itu, di mana dia tidak memiliki sepasang tangan dan juga gagu, maka orang-orang Kang Ngau lebih kenal dengan julukannya Jie Le Hiap Hek. Aoyang Toanyo yang telah mengetahui perihal pedang Tiam Sim Kiam jatuh di tangan Tong Kak Tai Su dan Seong Kiam, maka telah menganggap urusan itu habis. Sampai di situ, karena Tong Miao Liang telah membuat seluruh catatan apa yang pernah dialaminya itu, menyebutkan juga bahwa Tong Kak Tai Su hanya menyimpan pedang itu, menanti sampai Kelak Sang Jie telah dewasa, anak itu boleh mengambilnya dari tangan si pendeta. Untuk hari-hari selanjutnya, Tong Miao Liang, yang telah memakai gelarnya yang baru, yaitu Mi Seng Hu Sio dan menjadi murid dari Wonteng Hu Sio, yang merupakan murid nomor ke-29 dari Tatmo Chow Su, telah mempelajari ajaran agama Buddha dan ilmu silat kelas tinggi. Waktunya habis untuk latihan yang dilakukannya dengan giat dan tekun sekali. Sang Jie atau Rao Yang Song ternyata seorang anak yang cerdas sekali dan memperoleh kemajuan yang pesat. Dalam waktu lima tahun, dia telah menjadi seorang anak yang gesit dan memiliki ilmu pukulan yang hebat sekali. Karena selama lima tahun itu, Sang Jie telah berhasil mewarisi seluruh kepandayan Wansin Hu Sio, hanya yang kurang adalah latihan dan pengalaman di samping tenaganya yang masih terlalu kecil, sebab waktu itu usianya baru jalan 10 tahun. Wansin Hu Sio yakin, jika memang Sang Jie mau mempelajari dengan giat dan tekun seluruh kepandayan yang telah diwarisinya itu, kelak Sang Jie tentu akan menjadi seorang pendekar yang sulit dicari tandingannya. Selama lima tahun itu, dia juga banyak menerima petunjuk langsung dari Tatmo Chaw Su, karena guru besar itu menyukainya. Memang benar Sang Jie bukan cucu murid resmi Tatmo Chaw Su, karena dia bukan murid resmi Wansin Hu Sio, namun anak ini memang memiliki bakat dan tulang yang bagus. Tatmo Chaw Su yang mengetahui hal itu, telah menurunkan beberapa macam kepandayan khusus padanya, di samping telah memberikan petunjuk yang berharga, di mana Sang Jie dalam usia 10 tahun itu telah menjadi seorang anak yang memiliki kepandayan cukup tinggi. Aoyang Toan Yeo sendiri tetap membantu di dapur dan juga mengambil kayu bakar, di mana dia telah menumpang di Siaulim Siai bersama putranya, dengan demikian ia hanya bisa membantu tenaga untuk memasakkan santapan dari para pendeta kuil tersebut. Waktu telah beredar terus, selama itu Aoyang Toan Yeo hanya mengharapkan Sang Jie cepat meningkat dewasa, di mana Kelakda akan menceritakan selengkapnya mengenai bencana yang telah menimpa keluarga mereka, menceritakan bagaimana orang Imokau telah mencelakai ayah Sang Jie, dan bagaimana mereka akhirnya terluntah dan juga pedang mustika Tiam Sim Tiam harus lenyap dari tangan mereka, yang sekarang disimpan di tangan Tongka Tai Su. Tapi Aoyang Toan Yeo tidak menyangka sama sekali, justru selewatnya 5 tahun itu, badaya mulai menerjang Siaulim Siai, karena boleh dibilang, seluruh orang Kangau di daratan Tionggoan mengetahui bahwa Aoyang Toan Yeo dan putranya, Sang Jie, berada di Siaulim Siai. Bahkan Jagorimba Persilatan menduga pedang Tiam Sim Kiam masih berada di tangan mereka. Pagi itu udara masih dingin, cahaya matahari juga bersinar belum begitu terik. Pohon-pohon pun masih digelayuti oleh butir-butir rembun, dan burung-burung masih berkicau dengan riang menyambut tibanya Seng Pagi. Di sebuah jalan kecil di perut gunung Hoasan, tampak seorang tengah melakukan perjalanan. Tapi keadaan orang itu agak luar biasa, karena kera berpakaiannya tidak bersamaan seperti penduduk daratan Tionggoan, bahkan muka orang itu pun tidak seperti muka orang-orang Tionggoan umumnya, karena dia memiliki metu yang biru, hidung yang mancung sekali, dan jenggot serta kumis yang tebal sekali. Dialah seorang pendeta dengan kepala yang botak, seorang pendeta asing, yang jika dilihat dari kera berpakaiannya, di mana jubahnya itu memanjang di sebelah kanan, dan berwarna kuning gading, dialah seorang pendeta dari Tiantiok, India. Melakukan perjalanan di jalan kecil di perut gunung Hoasan tidak mudah, karena di samping jalan yang kecil itu, tampak mulut jurang yang sangat lebar dan dalam sekali, jika sampai seseorang tergelincir dan terjerumus masuk ke dalam jurang, niscaya akan membawa kematian untuknya. Karenanya, jarang sekali orang melakukan perjalanan mengambil jalan kecil di perut gunung Hoasan tersebut. Namun yang menakjubkan, pendeta asing itu melakukan perjalanan dengan tenang, sama sekali dia tidak memperoleh kesulitan. Juga langkah kakinya sangat ringan sekali dia telah melakukan perjalanan itu tanpa menoleh kiri kanan, dan kedua kakinya itu melangkah ringan bagaikan tubuhnya terapung-apung dan sepasang kakinya tidak menginjak tanah. Hal itu membuktikan bahwa pendeta asing ini memiliki ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang benar-benar telah mencapai tingkat yang sempurna sekali. Waktu si pendeta tengah melakukan perjalanan seorang diri, dalam ketenangan dan kesunyian pagi seperti itu, tiba-tiba dia mendengar suara menggeram yang menyeramkan sekali suara menggeram dari seekor binatang buas. Malah pendeta itu, yang mungkin berusia telah 60 tahun lebih, menahan langkah kakinya mengerutkan sepasang alisnya. Dia mengawasi sekelilingnya. Suara geraman itu seperti juga suara harimau pikirnya kemudian. Dan baru saja pendeta tersebut berpikir begitu, di ujung jalan kecil itu, dari arah depannya, tampak berlari-lari seekor harimau, yang tubuhnya belang-belang loreng dan berlari buas cepat sekali menghampirinya. Pendeta asing itu bukannya terkejut malah tersenyum. Akaha, di pagi seperti ini kau hendak mengajak lolapu untuk main-main katanya dengan suara yang perlahan. Dan pendeta tersebut telah berdiri diam di tempatnya dengan sikap yang tenang menantikan tibanya harimau itu. Sedangkan binatang buas tersebut telah menghampiri dengan berlari cepat sekali, dan dalam waktu yang dekat telah menghampiri di depan si pendeta. Dengan diiringi oleh suara geramannya yang sangat menyeramkan, di mana suara geramannya itu seperti menggetarkan tempat tersebut, tubuh harimau itu telah melompat ke tengah udara menerkam si pendeta dengan ganas sekali dan sepasang kaki depannya terjulurkan dengan kuku-kukunya yang runcing tajam itu. Si pendeta telah tersenyum dan mengawasi saja harimau yang tengah menerkam kepadanya. Setelah dekat, hanya terpisah setengah tombak, dengan gesit sekali si pendeta telah memiringkan tubuhnya melompat ke samping. Harimau itu menubruk tempat kosong. Tapi binatang buas tersebut penasaran sekali gesit dan buas mementangkan bulutnya memperlihatkan taring-taring yang runcing tajam harimau itu memutar tubuhnya, mendekam dengan kedua kaki depan tertekuk, kemudian dia melompat lagi menerjang kepada si pendeta. Terekaman harimau itu bukan terkaman biasa saja, karena harimau itu sangat besar, hampir dua kali besarnya tubuh manusia, maka sampokan kakinya sangat kuat sekali. Waktu terkaman kedua kali ini dihindarkan si pendeta juga dengan mudah dan harimau itu jadi menubruk tempat kosong, kaki depan sebelah kiri telah menyembok sebuah batu gunung yang menonjol berukuran cukup besar. Batu itu terlepas dan menggelinding jatuh ke dalam jurang. Si pendeta asing telah tersenyum ketika menyaksikan hal itu, katanya, sahabat, tampaknya engkau sangat lapar sekali. Demikian ganas dan juga bengis sekali. Harimau itu seperti mengerti dirinya di EJ, karena itu dengan menggerung keras, harimau itu kembali dengan penasaran menerkam diri si pendeta. Kali ini pendeta asing tersebut tidak berusaha menghindarkan diri. Hanya waktu harimau itu menubruk kepadanya, pendeta itu telah menekuk kedua kakinya, di mana tubuhnya jadi berjongkok, dan kedua tangannya diulurkan ke atas. Tahu si pendeta telah berhasil menangkap kedua kaki depan harimau tersebut. Harimau tersebut belum lagi mengetahui apa-apa, ketika tubuhnya telah dilontarkan oleh si pendeta ke tengah mulut jurang itu, tubuh binatang buas tersebut melambung di tengah udara, dan meluncur turun masuk ke dalam jurang. Hanya suara aumnya saja yang keras memenuhi sekitar tempat itu, gerungan yang membawa kematian. Untuknya, karena binatang buas tersebut terbanting di dasar jurang. Pendeta asing itu telah tersenyum, dengan jari telunjuknya dia menjentik-jentik jubahnya, seperti hendak membersihkan debu yang melekat di jubahnya. Lalu melanjutkan perjalannya lagi. Namun berjalan beberapa langkah, tiba si pendeta mendengar suara bergemuruh dari arah atasnya. Si pendeta telah mengangkat kepalanya, dia memandang ke atas. Hatinya jadi terkejut, karena dari atas telah menggelinding sebungkah batu berukuran besar, menggelinding ke bawah, kejurusannya. Tapi si pendeta ini memang benar-benar memiliki ginkang yang sempurna, walaupun ia terkejut, toh dia tidak menjadi gugup. Melihat batu itu menggelinding ke arahnya dan jaraknya juga tidak jauh lagi, hanya tinggal beberapa tombak, pendeta asing tersebut menjejakan kedua kakinya. Tubuhnya seperti juga melesatnya anak panah yang terlepas dari busur, telah melayang ke depan sejauh enam tombak. Waktu kedua kakinya hingga menginjak tanah, dia menjejak lagi, tubuhnya melesat lagi enam tombak lebih, begitu dia mengulangi sampai empat kali, untuk menjauhi tempat yang akan ditimpa oleh jatuhnya batu besar itu. Si pendeta memang berhasil menghindarkan diri dari timpahan batu besar itu, yang telah terbanting keras menggetarkan, tempat di sekitar itu dan juga batu itu telah menggelinding terus masuk ke dalam jurang. Si pendeta menghela nafas dalam-dalam, dan kemudian mengangkat kepalanya mengawasi ke atas. Dilihatnya, sesosok tubuh manusia berdiri di ujung batu gunung yang menonjol di sebelah atas, yang kala itu tengah tertawa bergelah hebat. Hebat memuji orang di atas itu harimau hanya dilumpuhkan dengan menggerakkan kedua tangan belaka, dan batu besar hanya dilakan dengan lompatan-lompatan saja. Itulah kepandayan yang telah sempurna. Pendeta asing itu merangkapkan sepasang tangannya, dia telah berkata sesungguhnya ada urusan apakah si ecu menjatuhkan batu besar itu, yang pasti akan mencelakai lolat, kalau saja lolat tidak keburu menyingkir. Orang di atas tebing itu, yang berdiri di tepian batu gunung yang menonjol, adalah seorang lelaki bertubuh tinggi kurus seperti galah, mukanya pun kurus dengan sepasang metu yang cekung. Waktu itu, dia telah melompat turun, tangan kanannya memegangi topi copio, topi bulat yang melesak di atas kepalanya, dan waktu tubuhnya melayang ringan sekali ke bawah, dia pun memperdengarkan suara tertawanya yang panjang. Pendeta asing itu terkejut juga, dia melihat ginkang orang ini tinggi sekali, karena tubuhnya itu melayang ringan sekali, seperti juga meluncurnya daun kering. Malah setiap kali ada batu yang menonjol, orang itu telah menotol dengan ujung kakinya, tubuhnya meluncur ke bawah semakin cepat. Tadi dia melompat turun dari ketinggian 40 tombak, dan tidak mudah orang yang berkepandaian tanggung-tanggung melompat dengan keru seperti itu, sebab salah-salah tubuhnya bisa terbanting binasa hancur di jalan kecil tersebut. Tetapi orang bertubuh tinggi kurus seperti galah itu dengan ringan dan cepat sekali telah tiba di hadapan si pendeta. Pendeta asing itu sesungguhnya tengah mendongkol karena mengetahui orang di depannya yang menggelindingkan batu ini. Tapi pendeta itu telah berdiam diri mengawasi dengan tajam. Orang bertubuh tinggi kurus itu telah berkata sambil tertawa-tawa Hoan Cheng, pendeta asing, rupanya merupakan orang baru di daerah ini, bukan? Pendeta asing itu telah merangkapkan sepasang tangannya memuji akan kebesaran Seng Buddha. Omi Tohut Omi Tohut katanya memang tepat apa yang dikatakan oleh Sye Chu. Siapakah Sye Chu dan mengapa hendak mencelakai lolap? Hahaha, tertawa bergelak-gelak orang bertubuh kurus tinggi seperti galah itu mencelakaimu, Hoan Cheng? Hahaha, sama sekali tidak. Aku hanya tertarik melihat kau memiliki ginkang yang tinggi sekali, di mana seekor harimau yang begitu besar telah kau hadapi dengan mudah dan kau berhasil melumpuhkannya, lalu melontarkan ke dalam jurang dengan mudah. Dengan demikian telah memperlihatkan bahwa engkau merupakan Hoan Cheng yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali. Memang batu tadi sengaja ku gelindingkan ke bawah, namun itu hanya untuk membuktikan sampai berapa jauh ginkang yang luar biasa itu, membuat aku jadi kagum luar biasa dan menakjubkan sekali. Muka pendekta asing itu telah berubah, ia lalu berkata. Apakah dengan bergurau seperti itu Sye Chu anggap lucu? Orang bertubuh tinggi kurus itu telah tertawa terbahak-bahak lagi, kemudian dalam menyahuti, memang aku hanya bermaksud untuk bergurau, karena aku yakin bahwa seorang yang memiliki kepandayan tinggi dan ginkang jang. Sempurna seperti kau, tentu tidak mungkin akan mampus di bawah tindihan batu itu. Itulah gurau yang mahal sekali harganya, kata si pendeta Sye Chai. Lolap harap, di lain waktu janganlah Sye Chu bergurau dengan care seperti itu terhadap orang lain. Syukur jika memang orang yang diajak bergurau itu bisa menghindarkan dan menyelamatkan diri dari tindihan batu besar itu, jika dia gagal menyingkir, apa yang akan terjadi? Tetapi orang bertabuh tinggi kurus itu telah tertawa dingin Ho An Cheng. Kau telah menegur aku seperti itu, apakah engkau memang tidak puas diajak bergurau? Seolah ku sikapnya pun telah berubah, matanya telah memandang tajam dan tertawanya itu telah lenyap. Pendeta asing itu sabar sekali, dia menyahuti, tentu saja perbuatan yang dilakukan oleh Sye Chu bukan suatu perbuatan yang terpuji, dan jika memang lolap menegur, itulah teguran yang selayaknya mengapa Sye Chu harus gusar seperti itu. Siapa kau dan dari mana asalmu, Ho An Cheng tegur orang bertubuh tinggi kurus itu melihat kepandayanmu yang lumayan itu, tentunya kedatanganmu ke daratan Tiong Go An ini dengan mengandung maksud tertentu, bukan? Pendeta asing itu telah mengangguk perlahan, kemudian setelah memuji kebesaran Seng Buddha, dia menyahuti. Sesungguhnya lolap berasal dari Tiantiok, dari negeri lolap itu yang letaknya cukup jauh, lolap telah melakukan perjalanan ke daratan Tiong Go An, dan bermaksud untuk mencari seorang sahabat, sedangkan lolap bergelar Bian Lu Syamar. Bian Lu Syamar tanya, seorang tinggi kurus seperti galah HMMM siapa yang Ho An Cheng cari? Pendeta asing itu tetap bersikap sabar, walaupun orang bertubuh kurus tinggi ini selalu memperlihatkan sikap kurang ajar dan tengik, dan bilang sesungguhnya lolap tengah mencari seorang sahabat, yang mungkin tidak dikenal oleh Sye Chu dan jika memang Sye Chu tidak keberatan, bolehkah lolap mengetahui nama yang mulia dari Sye Chu? HMMM, akulah yang kuasa di Ho Asan ini. Aku Sitio dan bernama Yang Lin orang-orang memberikan gelaran padaku harimau selaksak hati. HMMM, setiap orang yang melewati tempat ini, tentu akan menemuiku dulu, untuk menghunjuk hormat. Dan kau Ho An Cheng, engkau seorang pendeta asing, namun engkau senak perutmu saja, melewati tempat ini, malah berani memberikan teguran kepadaku di saat aku hanya mengajak kau untuk bergurau. Si pendeta asing telah tersenyum, dia bilang dengan sabar, Tio Sye Chu, lolap liat kepandayan yang dimiliki Sye Chu tidak rendah, di samping itu, tampaknya Tio Sye Chu pun memiliki pengetahuan yang luas, mengapa semua kepandayan yang dimiliki Sye Chu tidak dipergunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan mulia dan kebajikan? Bukankah itu lebih membahagiakan dan mendatangkan keuntungan yang tidak kecil untuk umat manusia lainnya, dibandingkan dengan berdiam di tempat yang sepi dan sunyi seperti ini? Muka Tio yang lin berubah tidak sedap dipandang, dia malah membentak, Ho An Cheng engkau terlalu banyak mulut. Tidak perlu engkau mengatur diriku. HMM, justru aku yang ingin memeriksamu, tentu kedatanganmu ke daratan Tionggoan ini, dengan menempuh perjalanan yang begitu jauh dari Tiantio ke Tionggoan ini, kau mengandung maksud tidak baik. Kau harus mengakui. Dengan jujur, jika tidak, aku tentu tidak akan bertindak segan-segan memaksa engkau memberikan keterangan. Mendengar perkataan Tio yang lin, si pendeta asing itu, Bian Lu Syamar telah tersenyum, sabar, katanya dengan suara yang sabar dan ramah jika memang Tio Sye Chu berkata begitu, memang Lolap pun tidak berani terlalu banyak bicara memberikan petunjuk. Namun perlu Lolap tegaskan sekali lagi, bahwa perbuatan Sye Chu tadi, yang telah sengaja menggelindingkan batu gunung itu, untuk mencoba-coba ilmu seseorang, adalah perbuatan yang tidak terpuji dan jangan diulangi lagi. Oh pendeta busuk yang banyak mulut. Kau terima ini bentak Tio yang Livi. Dia memang memiliki gelaran harimau selaksakati, karena itu, tenaga serangannya pun sangat luar biasa. Tubuhnya memang kurus jangkung, dan juga seperti galah, namun tenaga dalam yang dipergunakannya sangat kuat sekali. Tenaga itu menimbulkan angin yang menderu-deru kuat sekali. Dengan cepat, angin pukulan itu telah membuat si pendeta tidak bisa berdiam diri saja, di mana Bian Lu Syamar harus mengelakkan diri ke samping beberapa kali, karena Tio yang Livi telah menyerangnya bertubi-tubi. Waktu itu, tampak jelas Tio yang Livi yang gagal dengan beberapa kali pukulannya itu, jadi penasaran. Hem, memang engkau memiliki kepandayan yang lumayan, tapi dengan mengandalkan kepandayan seperti itu, jangan harap engkau dapat menancapkan kaki di daratan Tionggoan. Atau memang engkau ingin mencontoh tingkah lakunya si Tatmo Chow Su, itu Hoan Cheng dari Tiantiok juga yang telah begitu kurang ajar, berani membangun sebuah kuil di Siaw Sitsan, di mana dia pura ingin menyiarkan pelajaran agamanya, tapi, di samping itu juga telah membangun sebuah pintu perguruan baru, menerima murid yang banyak. Hahaha, jangan harap engkau bisa menjadi orang kedua dari Tatmo Chow Su. Mendengar disebutnya Tatmo Chow Su, muka Bian Lu Syamar berubah, dia mengelakkan diri dari pukulan tangan kanan Tio Yang Lin membarangi dengan itu dia melompat mundur dua langkah ke belakang sambil berseru. Tio Siacu, tahan. Tio Yang Lin memang tak mendesak lebih jauh, namun dia telah tertawa dingin sambil tanyanya, apa yang hendak kau katakan? Ada yang hendak lolat tanyakan menyahuti Bian Lu Syamar. Katakan bilang Tio Yang Lin mengenai pendeta India yang Tio Siacu katakan tadi, jika tidak salah yang disebut Tatmo Chow Su itu, kata Bian Lu Syamar lagi. Hem, apakah Tatmo Chow Su itu sahabatmu, sahabat yang tengah engkau cari seperti yang kau katakan sebelumnya tanya Tio Yang Lin kemudian? Mungkin benar, mungkin juga tidak benar menyahuti Bian Lu Syamar. Mengapa begitu tanya Tio Yang Lin yang kini gilirannya jadi heran mengapa mungkin benar-mungkin juga tidak benar? Karena boleh jadi pendeta India yang memakai nama Tatmo Chow Su itu adalah sahabat yang tengah lolap cari, atau mungkin juga bukan sahabat yang tengah lolap cari menyahuti Bian Lu Syamar. Hem, tahukah engkau, siapa sesungguhnya Tatmo Chow Su itu tanya Tio Yang Lin di ala seorang pendeta India yang telah mengembara dan berkelana di daratan Tionggoan ini? Dengan berbagai tipu ilmu sihir dia mempengaruhi jago kangong, sehingga dia dianggap sebagai seorang guru besar. Hahaha, aku tidak yakin dia memiliki kepandayan yang begitu tinggi. Justru jika aku memiliki kesempatan kelak, tentu aku akan mencarinya, untuk meminta pengajaran darinya guna membuktikan apakah dia sesungguhnya bernama kosong atau memang sebenar-benarnya dia memiliki kepandayan yang tinggi dan luar biasa. Itu memang perlu untuk dibuktikan. Bian Lu Syamar telah menyahuti sambil merangkapkan kedua tangannya, Omi Tohut. Omi Tohut. Lolap kira, tidak ada seorang pun pendeta dari Tiantiok, yang hanya sekedar mengembara di daratan Tionggoan dengan menonjol-nonjolkan ilmu sihir. Karena tentu dengan menempuh perjalanan yang jauh, hal itu demi kepentingan urusan yang besar seperti juga untuk menyiarkan agama Buddha. Jika memang Tio Siacu mengatakan bahwa Tatmo Chao Chu hanya datang untuk menonjol-nonjolkan ilmu sihir belaka, apakah gunanya itu? Tapi Tio Yang Lin telah tertawa dingin, dia bilang dengan sikap mengejek, hem tetapi aku tidak mau mempercayai para Hoan Cheng yang datang dari Tiantiok, karena umumnya hanya pandai mempergunakan ilmu sihir untuk mempengaruhi orang-orang Tionggoan dengan tipu dayanya belaka. Baiklah, jika memang kau juga mengatakan bahwa kedatanganmu ke daratan Tionggoan bukan sekedar untuk urusan kecil, berarti engkau pun telah memiliki kepandayan yang bisa diandalkan, karenanya aku pun ingin meminta petunjuk darimu seribu jurus. Kau tentu tidak keberatan untuk mengiringi permintaanku ini, bukan? Pendeta asing itu telah mengucapkan Omi Tohut dua kali, lalu tersenyum sambil katanya, memang selama dalam perjalanan memasuki Tionggoan, Lolap telah menemui banyak kejadian dan orang-orang seperti Tio Siacu. Apakah Tio Siacu telah memikirkan baik? Bahwa semua tidak akan membawa suatu keuntungan apapun untuk Tio Siacu sendiri? Tapi aku ingin membuktikan, apakah para Hoan Cheng yang datang ke daratan Tionggoan ini memang memiliki kepandayan yang tinggi, sehingga Tatmo Chao Su begitu kepala besar dan dia telah menganggap dirinya sebagai guru besar, seperti juga di daratan Tionggoan ini tidak terdapat lagi orang yang memiliki kepandayan berarti dan hanya dia seorang diri saja sebagai guru besar. Mendengar perkataan Tio Yang Lin, Bian Lu Syamar telah memuji akan kebesaran Seng Buddha, lalu katanya, apakah memang Tatmo Chao Su sendiri yang menyatakan bahwa dirinya sebagai guru besar? Hem, walaupun bukan dia yang menyatakan bahwa dia sebagai guru besar, dan hanya pengikutnya saja yang menyebut dia sebagai seorang guru besar, seharusnya ia menolak dan tidak memakai julukan seperti itu. Dengan mengangkat dirinya sebagai guru besar, bukankah berarti bahwa dia memang sama sekali sudah tidak memandang sebelah metel terhadap jago Tionggoan ini? Setelah berkata begitu, Tio Yang Lin tertawa dingin, kemudian melanjutkan lagi perkataannya dan kau Hoan Cheng, apakah engkau juga datang ke daratan Tionggoan ini untuk mengembangkan pengaruh dan menancapkan kaki di daratan Tionggoan untuk memperoleh sebutan sebagai guru besar? Mendengar pertanyaan Tio Yang Lin, Bian Lu Syamar telah tertawa ramah, katanya sama sekali loyap tidak memiliki pikiran seperti yang dikatakan oleh Tio Sia Chu. Sian Chai. Malah kedatangan lolap ke daratan Tionggoan untuk mencari seorang sahabat, yang telah belasan tahun berkelana di daratan Tionggoan dan belum juga pulang kembali ke negeri kami, maka lolap bermaksud untuk mencarinya, guna mengajaknya pulang. Hemp jadi kau bukan hendak menancapkan kaki di daratan Tionggoan seperti halnya tak mocausut? Tanya Tio Yang Lin dengan suara yang mengejek. Apakah itu bukan hanya sekedar alasan yang terlalu dibuat-buat saja? Bian Lu Syamar telah tertawa lagi, katanya, mengapa harus mencari-cari alasan yang kosong kata-katanya itu telah dibarengi dengan sepasang tangannya yang dirangkapkan, dan kemudian katanya lagi menyambungi dengan sikap yang tetap sabar, Jika memang Tio Siacu bermaksud untuk main-main beberapa jurus, lolap juga tidak keberatan untuk menemani. Karena, jika permintaan Tio Siacu tidak dipenuhi, tentu selamanya Tio Siacu akan beranggapan bahwa para pendeta dari Tionggoan hanya pandai ilmu sihir saja. Tio Yang Lin tertawa mengejek, Bagus! Bagus! Aku tidak menyangka bahwa engkau Ho An Cheng bisa memiliki keberanian juga katanya dan dia pun telah bersiap-siap untuk menyerang, kemudian menyambungi perkataannya tadi, Sekarang engkau bersiap-siaplah. Bian Lu Syamar telah mengangguk sabar ya, Tio Siacu sudah boleh mulai katanya dengan sikap yang tenang, dan berdiri tetap di tempatnya untuk menantikan tibanya serangan dari lawannya ini. Tio Yang Lin telah menggeser kakinya satu langkah, Kemudian dengan cepat dia menggerakkan tangan kanannya, di mana dia telah memukul dengan kuat sekali. Atregin pukulannya itu memang sangat kuat. Tidak percuma dia memperoleh julukan sebagai harimau selaksak hati. Dengan mengeluarkan angin yang menderu-deru, pukulan itu meluncur cepat sekali. Namun Bian Lu Syamar sama sekali tidak berkelit atau coba mengelakan pukulan itu karena dengan cepat sepasang tangannya dirangkapkan, dan dia menyambuti pukulan itu dengan kedua tangan berada di dadanya. Buk Tio Yang Lin seperti juga memukul lapisan atau lempengan besi dan baja, karena begitu kuat daya pertahanan dari si pendekta asing ini, sehingga sedikit pun juga tubuhnya tidak bergeming dan kedua kakinya seperti telah tertancap kuat-kuat di tanah. Malah Tio Yang Lin sendiri merasakan kepalan tangannya itu agak sakit. Di antara rasa sakit itu, Tio Yang Lin penasaran bukan main, dan meluncurkan tangan yang lainnya, menghantam lagi. Sama halnya seperti tadi, Bian Lu Syamar sama sekali tidak menangkis, dia hanya menerima pukulan yang dilakukan oleh lawannya dan pukulan itu telah hinggap di telapak tangan Bian Lu Syamar. Terdengar benturan yang keras, kali ini Tio Yang Lin memukul jauh lebih kuat lagi tapi tubuh dari Bian Lu Syamar tetap tidak bergeming. Dengan demikian, Tio Yang Lin harus merasakan kepalan tangannya menderita sakit pula. Tapi sebagai seorang yang memang memiliki kepandayan cukup tinggi dan telah dijuluki sebagai harimau selaksakati, dia tidak menyudahi pukulan-pukulannya sampai di situ saja, tahu-tahu kedua tangannya telah meluncur berbareng dan langsung memukul dengan dasyat sekali. Penaga pukulannya itu mungkin memiliki tekanan atau kekuatan seberat 500 kati. Bian Lu Syamar juga menyadari akan kehebatan pukulan lawannya. Kali ini Bian Lu Syamar tidak mau menerima pukulan tersebut dengan berdiam diri saja, dia telah menggeser kedudukan kakinya, tubuhnya didoyongkan ke samping dan kemudian telah menyingkir dengan gerakan yang gesit sekali, sehingga seperti tidak bisa dilihat oleh lawannya, bagaimana gerakan yang dilakukannya itu, sebab tahu tubuhnya berada di belakang Tio Yang Lin. Tio Yang Lin kaget bukan main karena waktu itu dia tengah memukul dengan kuat-sekuat tenaganya dan ketika dia kehilangan sasarannya, menyebabkan tubuhnya jadi terjerunuk dan maju ke depan hilang keseimbangan tubuhnya. Sebetulnya jika memang Bian Lu Syamar hendak mencelakainya, sama mudahnya dengan membalikan telapak tangannya, karena di saat tubuh dari Tio Yang Lin terjerunuk ke muka kehilangan keseimbangan kedua kakinya dan ditambah dengan hanya tepukan telapak tangan pada punggungnya, tentu Tio Yang Lin akan rubuh terjungkal. Namun Bian Lu Syamar tidak melakukan hal itu, dia hanya berdiri diam di tempatnya dengan tersenyum saja. Tio Yang Lin telah berhasil menguasai tubuhnya dan kuda-kuda kedua kakinya, sehingga dia tidak sampai tersungkur ke depan. Kemudian dia-dia telah memutar tubuhnya, dan tertawa dingin sambil katanya, Hmm, rupanya engkau pun memiliki ilmu siluman, di mana engkau mengandalkan sekali ilmu sihirmu sama seperti halnya dengan Tatmo Chao Su itu. Sian Chai. Sian Chai. Lolap sama sekali tidak pernah mempergunakan ilmu sihir kata Bian Lu Syamar sambil tersenyum ramah tadi Tio Sia Su bergerak kurang gesit, sehingga Tio Sia Chu kehilangan sasaran dan tergempur kuda-kuda kedua kaki Tio Sia Chu disebabkan tenaga serangan yang terlalu besar dan juga ketenangan Tio Sia Chu tidak terkumpul seluruhnya. Perlu diketahui, itulah sebabnya mengapa kuda Tio Sia Chu tergempur, jadi bukan disebabkan Lolap mempergunakan ilmu sihir. Tetapi Tio Yang Lin mendongkol dan penasaran sekali, dia tidak percaya bahwa Bian Lu Syamar tidak mempergunakan ilmu sihir. Dia juga ingin mencoba sekali lagi menyerang pendepak itu, tentu saja sekarang dia berlaku jauh lebih waspada. Dengan memperkuat kuda kedua kakinya Tio Yang Lin menghampiri Bian Lu Syamar, lalu menghantam lagi dengan kedua tangannya. Jurus yang dipergunakannya adalah jurus naga menghantam karang, tenaga yang dipergunakannya pun sangat kuat sekali, tenaganya berkesiuran menderuderu. Sepasang tangannya yang meluncur berbareng itu memang menyerupai seekor naga yang tengah mengamuk, sehingga angin pukulan yang menerjang pada Bian Lu Syamar itu hebat luar biasa, debu dan batu-batu kecil seperti juga disampok oleh gelombang topan, telah beterbangan. Bian Lu Syamar memandang tenang kepada Tio Yang Lin yang tengah menyerangnya dengan hebat seperti itu, dan waktu pukulan lawannya hampir tiba, kembali Bian Lu Syamar telah menggeser kedudukan kakinya, tubuhnya bergerak gesit sekali, tahu-tahu telah melompat lenyap dari hadapan Tio Yang Lin tapi kini Tio Yang Lin memang telah bersiap siaga, dia telah berlaku waspada. Dan waktu dia menyerang, memang dia telah berpikir bahwa pendeta ini tentu akan mencelat lenyap dari pandangan matanya. Karenanya, begitu melihat pundak si pendeta bergerak, segera juga Tio Yang Lin sambil menyerang, mementang matanya lebar, sehingga dia bisa melihat bahwa Bian Lu Syamar telah melompat ke sebelah kanan. Tanpa menarik pulang tenaga pukulannya itu, dan tanpa merubah kedudukan kedua kakinya, kedua tangannya itu dibilukan ke kanan, untuk diteruskan menghantam si pendeta. Tenaga pukulannya juga tidak berkurang. Bian Lu Syamar melihat bahwa kini lawannya lebih cerdik dari tadi, dia, tersenyum. Namun memang dasarnya Bian Lu Syamar memiliki kepandayan yang tinggi sekali, begitu tenaga pukulan dari Tio Yang Lin menyambar dekat, dia menjejakan tubuhnya, yang segera berkelebat lenyap lagi dari tatapan matah Tio Yang Lin. Sedangkan Tio Yang Lin benar-benar penasaran karena merasa dirinya dipermainkan oleh Bian Lu Syamar, dengan mengeluarkan suara bentakan mengguntur. Dia telah melompat di belakangnya, tubuhnya melayang di tengah udara dan sambil terapung begitu, dia memutar tubuhnya sambil menghantam dengan tangan kanannya, karena menduga musuhnya telah melompat ke belakang. Angin pukulan itu kuat sekali, dugaan Tio Yang Lin memang tidak meleset, karena Bian Lu Syamar benar telah berada di belakangnya, maka angin pukulannya itu telak sekali menghantam pundak si pendeta asing tersebut. Bian Lu Syamar telah menerima pukulan itu dengan pundaknya, karena dia tidak keburu untuk berkelit lagi, selain menyalurkan hawa murninya di pundaknya, menerima pukulan itu. Tubuh Bian Lu Syamar tergoncang bergoyang-goyang, namun kuda-kuda kedua kakinya tidak berubah, dan dia masih tetap berdiri di tempatnya. Dan kali ini Bian Lu Syamar juga tidak berdiam diri saja, karena dia telah mempergunakan tangan kanannya untuk menotok ke arah iga dari Tio Yang Lin. Tio Yang Lin waktu kepalan tangan kanannya menghantam kuat pundak si pendeta, telah merasakan tangannya sakit bukan main seperti juga tulang jari-jari tangannya telah patah-patah. Dia melompat mundur, dan karena melompat mundur seperti itu, totokan yang dilakukan oleh Bian Lu Syamar telah jatuh di tempat kosong. Bian Lu Syamar telah merangkapkan sepasang tangannya, katanya Tio Siacu, lolap kira sudah tidak ada gunanya kita meneruskan kera-kera bermain seperti ini. Hem, memang kera bermain seperti ini sudah tidak sesuai untuk kita. Aku hendak meminta petunjuk darimu dalam hal mempergunakan senjata tajam sambil berkata begitu, cepat bukan main tangan kanan Tio Yang Lin merabat pinggangnya, dia telah mencabut pedangnya yang berkilauan tajam sekali, dia pun telah menabas udara kosong, di mana pedang itu mendengung keras sekali. Bian Lu Syamar telah mengulap-ulapkan tangan kanannya Tio Siacu, kau salah paham. Bukan maksud lolap untuk main-main senjata tajam katanya cepat. Maksud lolap adalah menyudahi semua ini, karena tentu tidak ada gunanya untuk kita berdua. Buat engkau memang tidak ada gunanya, tapi untukku inilah berguna sekali, untuk mengetahui apakah memang Ho An Cheng Ho An Cheng yang datang ke daratan Tionggo ah benar-benar memiliki kepandayan yang berarti. Lihat pedang dan menutup perkataannya itu, tampak tubuh Tio Yang Lin telah melompat gesit sekali, pedang di tangannya Iiu juga berkelebat menyambar akan menikam ulu hati si pendekta asing tersebut. Bian Lu Syamar menghela nafas. Dia mengelakkan diri dari dua tikaman Tio Yang Lin katanya, Tio Siacu, apakah benar engkau tidak mau menyudahi semua permainan ini? Tidak. Keluarkanlah senjatamu, agar kita bisa main-main sampai puas teriak Tio Yang Sin, dan pedangnya telah berkelebat lagi dengan cepat sekali, dia telah menikam tiga kali lagi, baru kemudian melanjutkan perkataannya. Jika engkau tetap tidak mau mencabut seajatat tajamu, biarlah aku akan membinasakan engkau, jangan harap aku akan berkasihan kepada seorang Ho An Cheng seperti engkau. Dan memang Tio Yang Lin membuktikan perkataannya itu, tidak sungkan-sungkan lagi langsung dia menikam beberapa kali kepada Bian Lu Syamar, walaupun lawarnya itu sama sekali tidak mencekal senjata tajam. Bian Lu Syamar telah berkelit ke sana kemari dengan gesit, sampai suatu kali ketika mata pedang lawannya menyambar akan menikam lengan kanannya, terpaksa Bian Lu Syamar melancarkan serangan juga pada lawannya itu dengan sentilan jari telunjungnya. Teringguk, pedang telah tersentil miring ke samping, tergetar keras sekali. Tio Siacu, jika memang Tio Siacu tidak mau menyudahi serangan-seranganmu, maafkanlah, Lolap tidak bisa berdiam diri lagi. Selamanya Lolap tidak pernah mempergunakan senjata tajam, tapi jika memang Lolap turun tangan, tentu senjata Tio Siacu akan rusak karenanya. Hahaha tertawa Tio Yang Lin bergelak-gelak. Justru aku ingin melihat dengan ilmu sihirmu, apa engkau hendak merusak senjataku ini inilah menarik sekali, awas serangan dan benar Tio Yang Lin telah menyerang bertubi kepada Bian Lu Syamar, pedangnya itu telah menyambar cepat sekali ke tempat bagian tubuh yang mematikan. Bian Lu Syamar menghela nafas, dia berkelit beberapa kali, dan waktu suatu kali pedang itu menyambar ke arah iganya, saat itulah si pendetat telah mengulurkan tangan kanannya, membuka jari telunjuk dan ibu jarinya, dia menjepitnya. Begitu pedang Tio Yang Lin kena dijepit, pedang itu tak bisa bergerak, walaupun Tio Yang Lin menusuk sekuat tenaga atau menariknya sekuat tenaga juga, pedang yang telah terjepit oleh jari telunjuk dan ibu jari si pendeta, sudah tidak bisa bergeming lagi. Tio Yang Lin menarik pedangnya sekuat tenaga, pedang itu tidak bergeming, dia segera tersadar bahwa pendeta ini tentu membergunakan lewekang yang hebat sekali untuk menjepit pedang itu. Walaupun berulang kali Tio Yang Lin telah menikam dengan tekanan tenaga kuat pada tusukannya itu, toh pedangnya sama sekali tak bisa bergerak maju. Maju tak bisa mundur pun tak bisa buat orang syut Tio ini. Dan jalan sabtunya hanyalah melepaskan pedang itu. Namun pantangan bagi orang-orang Kangowo untuk melepaskan senjatanya terjatuh ke dalam tangan lawan. Waktu Tio Yang Lin tengah dalam keadaan bimbang seperti itu, dilihatnya pendeta India itu telah tersenyum sambil berkata Tio Siacu apakah ingin diteruskan. Tio Yang Lin penasaran dan mendongkol bukan main, dia mengeluarkan bentakan yang nyaring sambil menusuk lagi dengan sekuat tenaganya, tapi tetap gagal, pedangnya tidak bergeming sama sekali. Malah, untuk kagetnya Tio Yang Lin merasakan dari pedangnya itu menerobos ke telapak tangannya hawa yang panas, terlalu panas seperti juga panasnya api yang membakar telapak tangannya. Malah semakin lama semakin hebat saja menerjang ke telapak tangannya lewat pedangnya. Matian Tio Yang Lin memusatkan seluruh kekuatan lewakangnya pada telapak tangannya, dan dia berusaha menindih hawa panas yang menerobos ke telapak tangannya itu dari pedangnya, karena dia menyadari bahwa hawa panas itu tentunya adalah tenaga dalam si pendeta yang disalurkan lewat pedangnya yang tengah dijepit oleh Bian Lu Syamar tersebut. Tetapi semakin lama hawa panas itu semakin menerjang ke telapak tangannya lewat pedangnya semakin hebat, malah tubuh Tio Yang Lin jadi menggigil karenanya. Bian Lu Syamar telah tersenyum, katanya, lolap kira sudah cukup dan pendeta India itu telah melepaskan jepitannya pada pedang Tio Yang Lin barulah orang si Tio itu bisa bernapas. Nah Tio Siacu, telah Siacu saksikan bahwa lolap bukan mempergunakan ilmu sihir bukan? HMMM, tentunya sekarang Siacu tidak akan berpendapat bahwa semua pendeta dari Tiantiok hanya pandai mempergunakan ilmu sihir untuk mempengaruhi lawannya, bukan? Muka Tio yang jadi berubah merah, tapi dia mengakui bahwa tenaga dalam pendeta itu memang jauh lebih tinggi dari kepandainya dan juga sungguh menakjubkan sekali. Dengan demikian, jelas akan membuat dia terluka atau bercelaka kalau memang sampai masih hendak meneruskan pertempuran mereka. Baiklah, Bian Lu Syamar, rupanya kau memang mempunyai kepandainya yang mengagumkan, Aku mengakui akan kehebatan kepandainmu itu kata Tio Yang Lin kemudian tapi kelak, jika memang engkau masih berada di daratan Tionggoan, tentu aku akan mencarimu untuk meminta petunjuk lebih jauh sambil berkata begitu Tio Yang Lin memasukkan pedang dalam serangkanya dan memutar tubuhnya untuk berlalu. Namun Bian Lu Syamar telah memanggil, tahan dulu. Janganlah Tio Siacu pergi. Tio Yang Lin memutar tubuhnya, dia telah bertanya dengan sengit, apakah engkau hendak mendesakku terus setelah mengetahui bahwa kepandainku berada di bawah kepandainmu dan setelah berkata begitu Tio Yang Lin mendengus, baik, baik mari kita meneruskan lagi pertempuran itu. Rupanya dari mendongkol dan penasaran itu Tio Yang Lin jadi nekat, ia mencabut lagi pedangnya, walaupun tidak menyadari bukan menjadi lawan pendekta tersebut, namun dia yakin bahwa dia pasti akan dapat menghadapinya, walaupun toh akhirnya kemungkinan besar dirinya akan terluka dan rubuh di tangan pendekta tersebut. Namun dia tidak mau dihina. Bian Lu Syamar telah menggelengkan kepalanya berulang kali katanya, bukan, bukan begitu maksud lolap. Jangan Tio Siacu salah mengerti. Ada yang hendak lolop. Tanyakan kepada Tio Siacu, yaitu mengenai pendekta India yang Tio Siacu katakan memakai gelaran Tatmo Chausu dan telah mendirikan dengan penuh kewibawaan sebuah pintu perguruan silat yang diberi nama Xiao Limpei. Tio Yang Lin mengawasi tajam pada Bian Lu Syamar, kemudian tertawa-tawar, katanya engkau menghendaki keterangan mengenai Tatmo Chausu dariku. Kukira semua kalangan Kang Ngong telah mengetahui siapa adanya Tatmo Chausu, yang katanya sebagai guru besar itu. Jika engkau bertanya pada siapa saja, tentu engkau akan memperoleh keterangan mengenai guru besar itu. Tapi Tio Siacu, apakah Siacu bisa memberikan keterangan siapa sesungguhnya Tatmo Chausu itu dan dia membangun kubilnya itu di mana, lalu kepandayan apa saja yang dimilikinya? Bagaimana keadaannya kata Bian Lu Syamar? Hem, Tatmo Chausu seorang pendeta India, yang kabarnya memiliki kepandayan yang luar biasa dan sudah tidak ada tandingannya lagi. Dia berasal dari India dan berkelana di daratan Tionggoan, hanya ingin menyelidiki seluruh ilmu silat yang terdapat di daratan Tionggoan guna digabungkan menjadi semacam ilmu silat yang luar biasa. Menurut kabar yang tersiar, dia memang telah berhasil dengan usahanya, di mana seluruh inti dari ilmu silat yang terdapat di daratan Tionggoan telah digubahnya dan disatukan, sehingga tercipta semacam kepandayan yang katanya sangat luar biasa dan hebat. Tapi sampai sejauh itu, aku sendiri belum lagi membuktikan, sampai di mana kesaktian Tatmo Chausu itu. Bian Lu Syamar telah mengangguk beberapa kali, kemudian katanya, lalu di manakah letaknya Siau Lim Sia itu? Di gunung. Siau Sitsan menyahuti Tio Yang Lin apakah Tio Sia Chu akan pergi ke sana juga untuk bertemu dengan Tatmo Chausu? Tio Yang Lin tidak segera menyahuti, tampaknya dia ragu namun akhirnya mengangguk pula jika aku memiliki kesempatan tentu aku ingin sekali mencari Tatmo Chausu, untuk melihat apakah dia benar memiliki kepandayan yang hebat atau hanya nama kosong belaka menyahuti Tio Yang Lin. Bagaimana jika kita berdua pergi bersama-sama untuk menemuinya bukankah Tio Sia Chu mengetahui keadaan di Tionggoan ini, sehingga dengan berjalan bersama Tio Sia Chu, tentu lolat tidak perlu khawatir akan tersesat. Tio Yang Lin terdiam sejenak, namun kemudian akhirnya dia berkata dengan bimbang apakah-apakah Tatmo Chausu itu adalah sahabatmu yang tengah kau cari?